Halo teman-teman, selamat datang di channel Lobby Baca Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mengaktifkan notifikasi dari channel ini Agar ke depannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan juga direview Oke, daripada kita berlama-lama lagi Yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini Hari ini aku akan meringkas buku Empowered Me, Mother Empowers Karya Putih Puar Seorang ibu dan istri yang berdaya adalah mereka yang mengenal diri sendiri Dan juga berfokus pada tujuan, kemajuan, dan juga proses Mereka akan percaya pada pilihan yang mereka ambil pada dirinya sendiri Dan juga keputusan yang telah mereka pilih Mereka pun tidak ada waktu untuk mencari kesalahan atau menjelek-jelekan orang lain Dengan fokus pada pengembangan diri Maka akan lebih mudah untuk menghargai proses sendiri Dengan kita menikmati proses yang sedang kita jalani Kebahagiaan pun akan mudah untuk didapatkan Seorang perempuan yang berdaya mungkin digambarkan sebagai seseorang yang harus bekerja Menghasilkan uang Bisa mengatur rumah dengan baik Masak-masakan yang enak Dan hal lainnya yang biasanya disebut juga sebagai female alpha Namun setiap perempuan memiliki tujuan dan juga prioritas yang berbeda Seorang ibu yang memilih untuk sepenuhnya berada di rumah untuk keluarganya Bisa juga dimaknai sebagai perempuan yang berdaya Jadi perempuan yang berdaya adalah ia yang bisa mengambil keputusannya sendiri secara sadar Banyak peran yang harus diemban oleh seorang ibu Poin yang sangat penting dan juga mendasar adalah mengenali diri sendiri Sebelum kita bisa sayang pada diri kita sendiri Kita bisa bertanya apakah kita sudah benar-benar mengenal diri sendiri Dan di zaman dengan media sosial yang tinggi ini Tentu kita akan terhubung dengan banyak orang di media sosial Ini membuat ibu memiliki banyak referensi hidup Dan juga bisa melihat banyak pencapaian dari orang lain Dengan informasi yang sangat banyak didapatkan Ibu juga dapat mendapatkan referensi tentang definisi seorang ibu Ibu yang hebat itu menjadi seseorang yang tangguh Bisa mengurus anak dan juga rumah dengan baik Dan hal lainnya Hal ini akan menciptakan ekspetasi dalam diri Yang membuat ketidakpuasan dalam hidup Yang dapat kita lakukan adalah pertama Mengukur diri sendiri Dengan informasi dari media sosial yang ibu atau istri dapatkan Bisa membuat mereka membandingkan diri dengan pencapaian ibu atau istri lain Hal ini bisa membuat kita mengevaluasi Bahwa agar tidak terjebak dalam lingkaran negatif Kita bisa menempatkan perbandingan diri menjadi sesuatu hal yang positif dan juga sehat Kita kembali lagi kepada pemahaman tentang mengukur diri sendiri Dengan memahami dan juga mengukur diri sendiri Kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan Yang pertama, apa kelebihan dan juga kekuranganku Yang kedua, apa kebiasaan buruk dan juga baikku Ketiga, apa yang membuatku bersemangat Yang keempat, apa yang membuatku nyaman dan apa yang membuatku tidak nyaman Yang kelima, apa yang aku inginkan dan butuhkan dalam hidup Dan yang terakhir adalah Apa yang aku harapkan dari proses dan juga interaksiku di masyarakat saat ini Dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Kita akan menemukan jawaban dari aspek personality, value, habits, emotion, dan needs Aspek-aspek ini akan nampak dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut Kita juga harus mengetahui apa yang benar-benar penting dalam diri kita sendiri Oleh karena itu, kita perlu memahami apa yang benar-benar penting Yang hal ini tidak lepas dengan core value Core value tidak lepas dari pengaruh keluarga dan juga lingkungan yang ada di sekitar Dengan core value yang kita miliki Kita dapat mengetahui visi dan juga tujuan yang ingin kita capai Setiap orang pasti memiliki tujuan dan juga definisi kesuksesan yang berbeda Misalkan, saya menjadi seorang ibu Dan core value-nya adalah menganggap penting keluarga Agar bisa tercipta rasa nyaman dan cinta di rumah Maka core value ini bagi saya tidak kecil Sama besarnya dengan seseorang yang memiliki tujuan atau core value menjadi peran lain Setelah menentukan tujuan yang akan kita capai Serta aspek yang ingin kita tingkatkan Maka kita perlu menyadari bahwa lingkungan orang-orang di sekitar kita dan juga media Sangat mempengaruhi Dengan kita memaknai tujuan besar Akan membantu kita untuk mengurasi media yang kita konsumsi Kita juga dapat mengambil keputusan untuk memilah akun-akun media sosial mana yang ingin kita ikuti Dan juga dapat mempengaruhi kita Poin selanjutnya adalah menetapkan prioritas Karena menyusun prioritas adalah hal penting untuk manajemen energi Misalkan apa yang sedang saya kerjakan Apakah sepadan dengan energi dan juga sumber daya yang setelah saya habiskan Dan juga pertanyaan-pertanyaan lain Manajemen waktu yang optimal akan berbeda pada setiap orangnya Manajemen waktu ini akan memperhatikan kondisi keluarga Sifat pekerjaan, support system, dan juga sifat ibu Setelah menetapkan tujuan dan juga menyusun prioritas Saatnya mewujudkan aksi dengan membuat rencana dan juga jadwal Dengan mengatur jadwal, kita dapat mencari waktu luang yang selama ini kita anggap tidak ada Selain itu, kita dapat mendukung disiplin dan juga konsistensi diri kita Kita dapat merencanakan secara detil dan juga akan memotivasi kita untuk mewujudkan rencana-rencana kita Ibu pun sangat perlu memiliki waktu untuk rehat atau me time Ini akan membantu untuk mencegah kejenuhan dalam rutinitas sehari-hari yang telah ibu lakukan Selain itu, juga dengan rehat, kita juga dapat mengatur ulang emosi di dalam diri Ibu sering sekali terlupa meruangkan waktunya untuk diri sendiri Memandang apa yang telah dimilikinya dan juga mensyukuri progres yang telah dibuat Untuk mengetahui progres, kita harus mencatat progres yang telah kita jalani Tujuannya agar lebih memahami diri sendiri dan juga membantu untuk menjadi lebih baik di masa depan Penambahan peran menjadi seorang ibu sering sekali membuat kita kehilangan diri kita sendiri Waktu ibu pun akan lebih banyak untuk orang lain dan juga lebih banyak waktu untuk mengurus rumah Pelan-pelan, kita pun bisa menemukan diri kita sendiri Mengetahui tujuan yang akan kita capai dan juga percaya terhadap diri kita sendiri Karena dengan mencintai dan juga percaya pada diri sendiri Akan tercipta fondasi kuat untuk mencintai keluarga dan berkarya untuk sesama Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Empowered Me, Mother Empowers, karya Putih Puar Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!